Pemirsa Pemkap Jumper melalui Satpol PP bersama Bia Cukai mengadakan sosialisasi gempur rokok ilegal di Aula Dirat Balung. Gatanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, Puspika, dan seluruh kepala desa sekejahmatan Balung tersebut, bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari hasil cukai rokok. Pemkap Jumper bersama pihak Bia Cukai terus meningkatkan sosialisasi gempur rokok ilegal. Dalam kegiatan yang digelar di Aula Dirat Balung, Kekasat Pemimpi, Bia Cukai, dan Musbika Balung memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat, termasuk kepala desa sekejahmatan Balung. Dalian peredaran rokok ilegal, di mana hal ini diperlukan mengingat peredaran rokok ilegal sudah luar biasa. Diarakan masyarakat bisa turut serta, kemudian bisa memberikan informasi dan mencegah dan peredaran rokok ilegal yang tidak semakin terbaik di masyarakat. Kami secara pedagogik mengatakan kegiatan pengendalian berupa pembinaan, kemudian pengawasan kepada tempat-tempat, agar mereka tidak melakukan transaksi dengan para pengendal rokok ilegal. Diharapkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jumber, khususnya di Kecamatan Balung, bisa ditekan sehingga bisa mengoptimalkan penerimaan dan pendapatan negara melalui Bia Masuk Cukai Rokokok. Tidak lain karena juga kontribusi masyarakat. Bahaya rokok ilegal itu lebih, walaupun memang rokok ilegal itu berbahaya juga untuk kesehatan, tapi ya rokok ilegal justru lebih berbahaya. Jadi karena memang tidak diproduksi melalui mekanisme yang namanya, yang ditentukan oleh, yang bisa dikonsumsi untuk manusia. Jadi harganya pun memang sangat murah gitu, karena ongkos produksinya, bahan bakunya, kemudian ongkos produksi yang lain itu, terutama komponen yang 61 persen itu, yang untuk pajak bernegara itu tidak dibayar gitu, sehingga bisa dijual dengan harga di bawah 10 ribu. Nah oleh karena itu, tentu saja langkah-langkahnya di samping sosial yang sudah kita lakukan, di berbagai sektor yang tadi saya sebutkan, mulai dari tata muka seperti hari ini, maupun melalui banyak media, media cetak, media online, media hiburan. Kepada masyarakat luas secara masif, harapannya itu bisa dipahami bersama bahwa yang namanya peredahan pokok ilegal itu dilarang kalau mengajib pada undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Nah oleh katanya, harapan kami adalah dengan statis-statis itu sudah sosialisasi, diberitahu, masyarakat mengerti, masih melanggar, kita akan melakukan penindakan. Acara sosialisasi ini juga diramaikan dengan hiburan pertunjukan tari sorote lintang dari Sanggar Putra Tanjung.